Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya, kita bernyanyi Indonesia Raya Silahkan kalian berdiri Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang tema 4 Sehat itu penting Tema 1, Peredaran Darahku Sehat Pada pembelajaran 5 Ada pun tujuan pembelajarannya Yaitu, yang pertama Menentukan lagu bertangga nada mayor dan minor Dengan benar melalui contoh Yang kedua, jelaskan organ peredaran darah Dan fungsinya pada manusia Dan yang ketiga, menyebutkan bagian-bagian dari ciri-ciri pantur Nah, anak-anak Pada kali ini, kita akan mempelajari tentang Ciri tangga nada mayor dan minor Coba kalian perhatikan apa yang membedakan Dari gambaran ini, ada yang bisa jawab Tangga nada mayor Diawali dengan nada do Tangga nada minor Diawali dengan nada la Iya, bagus Nah, coba anak-anak perhatikan ini Bapak punya lagu Halo Halo Bandung Taukah kalian, bagaimana kita mengetahui tangga nada mayor dan minor Pada lagu Halo Halo Bandung itu Untuk menjawab pertanyaan itu Coba kalian nyanyikan lagu Halo Halo Bandung Setelah kalian memperhatikan dan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung Menurut kalian, kira-kira lagu Halo Halo Bandung itu Bernada sedih atau gembira Gembira, Pak Gembira, Pak Iya Gembira, Pak Gembira, ya Dan diawali dengan nanda do Dan dia bercirikan Semangat Gembira Nah, anak-anak Nanda mayor dapat dijumpai pada lagu anak-anak biasanya Bersemangat, triang, dan gembira Sedangkan tangga nada minor dapat dijumpai pada anak muda Yang tidak kalah penting, dia kurang bersemangat atau sedih Baik, anak-anak Bapak ingin mengajak kalian berpikir kritis Nah, coba kalian perhatikan lagu ini Bintang kecil di langit yang biru Iya, terima kasih Dimas Nah, satu lagi Bapak punya lagunya Nah, ini Siapa yang tahu tentang lagu syukur? Siapa yang mau menyanyikan? Silahkan Iya Setelah kalian menyanyikan kedua lagu ini Apa yang kalian bisa dapatkan? Adakah perbedaan pada lagu ini? Bintang kecil bertangga nada mayor Lagu syukur bertangga nada minor Kenapa? Bintang kecil bertangga nada mayor Dan kenapa lagu syukur bertangga nada minor Karena bintang kecil lagunya bersemangat Kalau syukur kurang bersemangat Untuk meningkatkan pemahaman ini Carilah contoh lainnya Tentang lagu bertangga nada mayor dan minor Pada sumber bacaan Baik buku maupun internet Setelah itu pilihlah salah satu bertangga nada mayor dan minor Kemudian kalian nyanyikan lagu yang kamu pilih tersebut Dan catatlah pada elka berikut Kalian mencari sumber informasi melalui internet Nah, lagu tangga nada mayor Kamu gunting Mempotong tugas kamu Kirim fotonya lewat link yang Bapak kirimkan Kemudian, anak-anak Sekarang silahkan amati dan bacalah teks berikut ini Setelah teks yang dibacakan oleh Dimas tadi Apa yang dilakukan Lani Lain itu Menyanyi Bu kehat kebun Nah, baik Bernyanyi Adakah di antara kalian yang memiliki hobi Bernyanyi seperti yang dilakukan Lani? Ada enggak? Syukurlah jika kamu memiliki hobi Menyanyi Mengapa harus bersyukur? Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Di University of Gothenburg Di Swedia menyatakan Bahwa bernyanyi sangat bagus Untuk paru-paru dan kesehatan jantung Pada pembelajaran lalu Kita telah mempelajari organ peredaran darah manusia Apa saja organ peredaran darah manusia? Jantung, Pak Iya, betul sekali Jantung Paru-paru Paru-paru Jantung adalah salah satu organ penting Dalam peredaran darah pada tubuh manusia Anak-anak Taukah kalian fungsi jantung Pada organ peredaran darah manusia? Memompah darah Iya, memompah darah Betul sekali Jantung berfungsi untuk memompah darah Keseluruh tubuh Tubuh Nah, selain jantung Selain jantung Apa saja organ peredaran darah pada manusia? Paru-paru Iya, paru-paru Paru-paru Iya, benar Organ penting lainnya dalam peredaran darah pada tubuh manusia adalah paru-paru 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 berfungsi menyuplai oksigen yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh Jadi, dengan bernyanyi secara langsung kamu telah melakukan upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah Darah Khususnya jantung dan paru-paru Kesehatan organ peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita Jika organ peredaran darah terganggu Tubuh kita menjadi tidak sehat Padahal kesehatan sangat penting bagi kita Mengapa kesehatan itu penting bagi kita? Untuk mengetahui pertanyaan ini Bacalah teks berikut ini Setelah kalian membaca teks tersebut Coba apa saja manfaat kesehatan secara langsung Meluaran bayangkan jika musim sakit tentu akan mengeluarkan gaya yang tidak sedikit untuk korumah sakit Dan membeli obat Menambah pemasukan jika tubuh dalam keadaan sehat alami Tentu kita dapat bekerja secara langsung Manfaat kesehatan secara tidak langsungnya apa? Peluang untuk sukses Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat Iya, betul sekali Untuk meningkatkan pemahaman kalian lebih jauh Sekarang coba kalian amati dan kerjakan tugas pada LK berikut Upaya apa yang bisa kita lakukan dengan menjaga organ peredaran darah? Berolahraga Kita harus rajin dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung Kalian perlu meluangkan kira-kira 30 menit setiap hari berolahraga Kegiatan fisik ini dapat dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan dan dapat membuat aliran darah dalam tubuh menjadi lancar Nah, olahraga juga akan membuat kamu terhindar dari kegemukan atau obesitas dan stres Untuk menghilangkan lelah atau capek Tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor Iya, boleh, bagus Tentang pantun jenaka Bagus, tentang pantun jenaka, ada lagi? Peredaran darah Peredaran darah pada manusia Ya, bagus sekali Kalian telah menelajari ini ya Ciri-ciri lagu tertangan nada mayor dan minor Kemudian fungsi organ peredaran darah bagi kesehatan Kesehatan Kemudian manfaat langsung dan tidak langsung Kesehatan bagi kita Dan yang terakhir, ciri dan pengertian pantun jenaka Kemudian anak-anak pembelajaran hari ini Sebelum kita tutup Mari kita baca hamdalah Untuk penguatan, setelah pembelajaran ini selesai Untuk penguatan, Bapak akan memberikan evaluasi Evaluasinya segera akan Bapak kirimkan linknya melalui WhatsApp Akhirul kalam, bila hitapik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh